Intro Berjumpa lagi bersama saya, Salam Ramli, pada edisi Senin 30 Maret 2020 dalam berita viral top 55. Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi. Di antaranya Viral di media sosial, dua orang sedang berpakaian APD mirip astronot berbelanja di supermarket Gandaran City Mall, Jakarta Selatan. Awalnya, kedua orang tersebut yang tidak dikitahui identitasnya sempat ditegur oleh pihak keamanan mall. Lantaran dianggap meresahkan pengunjung yang ingin berbelanja karena bersamaan dengan bentuknya wabah COVID-19. Namun, mereka sempat ngotot untuk berbelanja agar dapat memenuhi kebutuhan di tengah wabah virus corona. Melangkah ke berita selanjutnya. Tengah beredar video seseorang yang menggelar hajatan, namun tak lama hajatan tersebut berlangsung pihak kepolisian menasihati pria tersebut. Baru-baru ini telah tersebar video yang hendak membuarkan hajatan yang dikelakukan pemilik rumah. Sebab Kapolri Jenderal Paul Idam Asis sudah mengelarkan maklumat agar personilnya melakukan penertiban bagi orang yang masih berkumpul atau mengadakan acara di tengah wabah virus corona COVID-19. Pelangkarnya terancam penjara satu tahun. Pihak kepolisian merasa kecewa lantaran kerja keras mereka tidak didengarkan oleh masyarakat. Polisi tersebut mengatakan kepada pria yang menggelar pesta dengan menyebutkan, kita bertarung di garda terdepan dengan suara yang lantang. Lanjut ke berita selanjutnya. Semua pasien positif corona di Kota Malang dinyatakan sembuh Sabtu 28 Maret 2020. Hal itu setelah dua pasien positif terakhir dinyatakan sembuh. Kedua pasien itu masing-masing dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Seiful Anwar, Kota Malak, dan Rumah Sakit Tentara Suprao. Sebelumnya, pasien yang dirawat di RSSA Kota Malang dinyatakan positif corona pada Rabu 25 Maret 2020. Sedangkan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Tentara Suprao dinyatakan positif corona pada Jumat 27 Maret 2020. Sedangkan satu pasien lainnya sudah dinyatakan sembuh sebelumnya. Pasien itu juga menjalani perawatan di RSSA Kota Malang. Namun kondisi terakhir pasien yang awalnya positif terkena COVID-19 tersebut dalam hasil swab terakhir sudah keluar dan sudah dinyatakan negatif dari virus corona. Melangkah ke berita berikutnya. Seorang perwira polisi di India viral di media sosial. Rajesh Babu mengenakan sebuah helm berbentuk virus corona saat meminta masyarakat untuk tinggal di rumah selama wabah COVID-19. Cara ini bertujuan agar warga menerapkan sosial distancing dan tetap berada di rumah. Helm virus corona tersebut merupakan hasil karya seorang seniman lokal bernama Gotha. Ia mewarnai seluruh bagian luar helm dengan cat warna merah dan menempelkan kertas yang dibuat menyerupai paku mahkota virus corona. Tujuan dari penggunaan helm tersebut bertujuan untuk mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tetap di rumah dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada polisi. Cara ini dianggap cukup efektif daripada cara brutal yang dilakukan polisi di Mumbai dengan memukulih dan menyabit warga yang keluar rumah selama lockdown dengan tongkat. Beralih ke penghujung berita. Pelatih Everton, Carlo Ancelotti menyebut jika wabah corona bisa membuat perputaran uang di dunia sepak bola lebih manusiawi. Premier League untuk sementara ditangguhkan hingga 30 April mendatang lantaran wabah corona. Belum ada keputusan lanjutan akankah kompetisi kembali dilanjutkan atau tidak. Akibat keputusan tersebut jelas Premier League mengalami masalah keuangan. Namun Ancelotti menilai corona ada sisi positifnya. Menurutnya setelah wabah ini berakhir, sepak bola tidak lagi sekedar mengeruk uang besar. Harga tiket akan turun dan hak TV akan lebih murah. Pesepak bola dan pelatih akan mendapat gaji lebih sedikit. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, dua kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Juga jangan lupa vote calon wali kota dan bupati favoritmu di pollingberital55.com. Semoga keserahan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya, Salam Ramli, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia. Terima kasih.